Intro Jangan biarkan ambisi besar kamu menghalangi pencapaian kecil, tapi bermakna. Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali menjumpai Anda dalam Nefizenews edisi Jumat 26 Februari 2021 dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama dari Pulau Damar, Kepulauan Seribu, di mana Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono, menerima briefed kehormatan hidrografi dan oseonografi. Di sana sudah ada rekan saya Uli yang akan melaporkan untuk Anda. Layar sudah mengembang pantang putar haluan. Hari ini, Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono, terima briefed kehormatan hidrografi dan oseonografi di KRI Regal 933. Saya Uli dari Pulau Damar, Kepulauan Seribu, melaporkan untuk Anda. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono, diangkat menjadi warga kehormatan hidrografi dan oseonografi melalui prosesi pembaretan oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseonografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Agung Prasetyawan, di anjungan KRI Regal 933, yang sedang berlayar di sekitar Pulau Damar, Kepulauan Seribu, Jakarta. Upacara Penyamatan Briefed Kehormatan Hidros ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan yang tinggi dari seluruh prajurit hidros TNI Angkatan Laut kepada Kepala Staff Angkatan Laut atas semua usaha serta dedikasi di dalam mengembangkan organisasi yang berada di bawah naungan pus hidrosal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, Kasal mengapresiasi prestasi yang telah ditorehkan prajurit hidros lewat keterlibatannya dalam banyak event termasuk pencarian kapal tenggelam dan pencarian bangkai dan kotak hitam pesawat jatuh. Sebelum diangkat menjadi warga kehormatan dan prosesi pembaretan, Kasal terlibat langsung dalam aktivitas pengamatan geodetik dan benchmark serta pengukuran garis pantai, demo penggunaan USV Z-Boat di area dermaga. Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 Surabaya melaksanakan latihan gelagas pur tingkat 3 yang sudah memasuki tahap manuver lapangan. Berikut informasinya. Latihan geladi tugas tempur atau gelagas pur tingkat 3 L3 yang dilaksanakan oleh Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 dengan Komandan Kolonel Laut-Laut Rio Henry Muko telah memasuki tahap manuver lapangan yang digelar di perairan Laut Jawa. Manlab yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 Februari 2021 ini melibatkan unsur KRI Mandau 621, KRI KRIS 624, dan KRI Layang 635 dengan melaksanakan beberapa serial latihan untuk menguji kemampuan dan kesiapan tempur prajurit pengawak maupun sistem yang ada di kapal untuk melaksanakan tugas tempur dalam satu kesatuan kapal yang aplikasinya diwujudkan dalam peperangan kapal cepat. Latihan L3 ini diharapkan dapat mengasah kemampuan prajurit dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta mampu melindungi kepentingan nasional di Laut Yuridiksi Nasional. Gubernur Akademi Angkatan Laut membuka rapat anggota Tahunan Prim Kopal Tahun Buku 2020 di Gedung M. Pardi, Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati membuka rapat anggota Tahunan Prim Kopal AAL Tahun Buku 2020 di Gedung Mas Pardi, Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Gubernur AAL menegaskan bahwa rapat anggota Tahunan merupakan forum dan momen penting dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kerja kooperasi tahun yang lalu serta sebagai wahana untuk menampung dan mewadahi ide dan pemikiran aspiratif para anggota Prim Kopal AAL dalam mencari solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi sekaligus dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan program kebijaksanaan dan langkah strategis Prim Kopal AAL ke depan. Mengangkat tema, dengan kemandirian kooperasi TNI Angkatan Laut, kita dukung ketahanan pangan TNI AAL guna meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Keberadaan Prim Kopal AAL diharapkan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 di mana kooperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang bukan semata-mata sebagai organisasi yang berorientasi mencari keuntungan tetapi lebih kepada usaha-usaha pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan pokok bagi anggotanya. Dalam mendukung kegiatan pemerintah, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya laksanakan vaksinasi COVID-19. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan penanggulangan wabah virus COVID-19 di masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya melalui Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Upomo menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga langsia yang tinggal di wilayah Tanjung Perak, Surabaya. Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi, Komandan Lantama 5, laksamana pertama TNI Muhammad Zainal mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 bagi warga langsia ini merupakan implementasi dari program pemerintah yang dilaksanakan oleh jajaran Lantama 5. Pemberian vaksinasi kepada warga dilaksanakan berdasarkan data dari Puskesmas Tanjung Perak di mana sebanyak 204 warga langsia berusia di atas 60 tahun menjadi penerima vaksinasi yang dilaksanakan oleh Lantama 5. Warga penerima vaksin sebelumnya telah diverifikasi dan dilaksanakan screening. Bila dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, selanjutnya baru dapat menerima vaksinasi. Kemudian dilanjutkan dengan observasi oleh tenaga kesehatan Lantama 5. Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Upomo di bawah Lantama 5 melaksanakan program pemerintah yaitu vaksinasi kepada masyarakat di sekitar Surabaya khususnya bagi mereka yang memiliki usia di atas 60 tahun. Program ini sesuai dengan program pemerintah dan juga penekanan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut untuk membantu masyarakat di wilayah kerja Lantama 5. Guna meningkatkan imun tubuh dan pelestarian lingkungan, prajurit pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan laksanakan olahraga bersama dan penanaman pohon di Mako Lantama 13 Tarakan. Dalam rangka menjalin silaturahmi, menjaga kondisi kesehatan dan meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19, prajurit pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan kegiatan olahraga bersama dengan ibu-ibu Jalas Senastri di lapangan apel Markas Komando Lantama 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan olahraga yang dihadiri Komandan Lantama 13 Laksamana TNI Haris Bima Bayu Seto yang didampingi Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalas Senastri Armada 2 Nyonya Putri Haris Bima diawali dengan senam peregangan dan dilanjutkan dengan senam 3M yang merupakan senam karya dari Dharma Pratiwi dan Jalas Senastri. Usai melaksanakan olahraga bersama kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon tin dan pohon zaitun oleh Komandan Lantama 13 dan Ketua Korcap 13 DGA 2 di Kesatrian Mako Lantama 13 dengan memanfaatkan lahan kosong di samping pos penjagaan Mako Lantama 13. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Polisi Militer Angkatan Laut di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Kasal juga disematkan sebagai warga kehormatan pomal, penyembatan satya lencana, penyembatan satuan terbaik, serta demonstrasi proses identifikasi kecelakaan lalu lintas, demo pengawalan VIP dan atraksi para demotor TNI-Polri sebagai bentuk sinergritas TNI dan Polri. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono dan Ketua KPK Firly Bahuri menandatangani berita acara serah terima barang rampasan negara di atas KRI Dewaruchi yang berlayar di sekitar Teluk, Jakarta bertolak dari dermaga kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono melepas keberangkatan 23 truk yang membawa bantuan sosial TNI-AL peduli dan berbagi untuk para korban yang terkena musibah banjir di wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya dari Markas Komando, Lintas Laut Militer, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tanpa menunggu dan membuang waktu, prajurit pasukan Marinir I yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan dan Penanganan Bencana Banjir mengevakuasi warga yang sakit dan terjebak banjir di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut mengirim Satuan Tugas Banjir guna membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Ciracas, Jakarta Timur dan Ciledug, Jakarta Selatan. TNI Angkatan Laut dari jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5, Surabaya melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal mendirikan posko dan mendistribusikan bantuan serta memberikan layanan dan kesehatan kepada korban banjir di wilayah Pekalongan. Komandan Lanal Tegal, Letkol Marinir Ridwan Aziz menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut bersama elemen masyarakat lainnya di Pekalongan melaksanakan evakuasi warga serta mendirikan posko bantuan dan pelayanan kesehatan serta bantuan obat-obatan bagi masyarakat. Sebanyak 73 orang sukarelawan COVID-19 yang tergabung dalam siswa pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan ke-40 gelombang 1 selesai mengikuti pendidikan dasar keperajuritan di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut di Juanda Sidoarjo. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong Brigjen TNI Marinir Marcos meresmikan fasilitas kesehatan baru Ruang HEPA filter bertekanan negatif di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo di Kota Sorong, Papua Barat. Dan Lantaman 14 Sorong menyampaikan bahwa peresmian ruang HEPA filter dengan kapasitas 22 tempat tidur ini merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pembinaan perawatan personil TNI Angkatan Laut khususnya dan masyarakat umum dalam upaya penanganan COVID-19 di Kota Sorong. Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka membantu percepatan penanggulangan COVID-19 di tanah air, Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Markas Komando Satuan Kapal Patroli Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik Nebizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Stay safe and stay healthy. Lindungi diri dan lindungi bangsa ini. Saya Dina, besertar seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri, Martin Jaya, Indonesia Maju. Jalai Sweva, Jaya Mahe, justru di Laut Kita Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.